Hizbullah melancarkan serangan balasan ke Israel seusai satu anggota seniornya dibunuh Zionis pada Jumat 26 April malam. Oleh sebab itu, militan Lebanon langsung meluncurkan setidaknya 30 roket Katiusha hingga menghancurkan markas pasukan pertahanan Israel, IDF. Dikutip dari tribunews.com, Hizbullah meluncurkan serangan dengan menargetkan kawasan Gunung Hermon. Serangan Hizbullah itu mampu membuat dua situs militer Israel di bagian utara hancur lebur. Dua situs militer itu ialah situs Habushit dan markas Brigade Hermon ke-810 di Barak Ma'ale Golani. Sayangnya, Hizbullah tak merinci secara detail soal jumlah korban akibat serangan roket Katiusha. Hizbullah mengklaim puluhan roket Katiusha diluncurkan sebagai respons terhadap serangan Israel yang membunuh anggotanya. Serangan balas dendam itu diluncurkan hanya berselang beberapa saat seusai Mujahid Rafi Fayez Hassan Naser Ali tewas. Adapun ia merupakan anggota senior Hizbullah yang tewas dan dianggap sebagai seorang martir. Sementara hingga saat ini, konflik antara Israel dan Hizbullah semakin menegang. Pasalnya, perbatasan Lebanon Selatan dan Israel Utara menjadi lokasi panas keduanya saling meluncurkan serangan balasan.